Nabi Isa AS mengatakan Maha suci engkau tidak patut Bagiku mengatakan apa Yang buka hakku untuk Aku katakan Inti dari dalil ini Itu dikatakan di ayat selanjutnya Makultullahum ilama amarthanidi Ani abutullah rabbi warabbakum Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Ini poinnya Nah sekarang yang menjadi polemik adalah Ketika saudara-saudara Kristen kita melakukan pendekatan Persaudaraan kepada agama Islam Dalam hal keyakinan Apa pembuktiannya Teman-teman Kristen menyebut nama mereka Itu Alkitab Nama sebutan sembahan dengan sebutan Allah meskipun saudara Kristen mengatakan Allah Lalu kemudian ada munculnya penyebutan Iman Kemudian mujizat Kemudian berkat Kemudian iman, kemudian rasul Kemudian nabi, kemudian Apalagi banyak hal Sehingga yang terjadi kemudian adalah Nyaris saja Peleburan itu terjadi Dengan kata lain Ada hal yang kemudian Sama Tetapi dikabur-kaburkan Ada sesuatu yang kabur Tapi disama-samakan Nah yang menarik disini adalah Ketika kita mencari Titik kebenaran Daripada Al-Quranul Karim Terhadap Oktum yang datang kepada Bani Israel ini Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Mungkin dari teman-teman Kristen Bisa membantu kita Untuk memahami bahwasannya Apa yang Yesus Ajarkan Selama 40 hari Setelah kebangkitannya Sehingga membuahkan Sebuah Doktri dan dogma Satu konsep Dimana Teman-teman Kristen ini Menjadi Kristen Diakibatkan Karena pengajaran Yesus Baik sebelum dia Bangkit Maupun setelah dia bangkit Tapi saya sorot Ke Setelah kebangkitan 40 hari Kira-kira Ajaran mana Yang bisa dijadikan Sebagai acuan Untuk bisa memahami Bahwa Kami Kristen Karena ajaran Yesus Karena menurut Yang saya pelajari Ya 30 detik lagi Yesus Mengatakan begini Aku tinggalkan Damai sejahtera Untuk kalian Di dalam Yohannes 14 Nomor 27 Itu jelas Dikatakan oleh Yesus Aku meninggalkan Damai sejahtera Bagimu Tapsiran saya Selaku Kristolog Yesus mengatakan Islam Kutinggalkan Bagimu Damai sejahtera Kuberikan Kepadamu Dan apa yang Kuberikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Jangan negelisah Dan jangan Gentar hatimu Tolong Saya dibimbing Ya teman-teman Kristen Untuk memahami ini Dan juga Item-item apa Yang harus saya pelajari Supaya saya ngerti 40 hari Setelah kebangkitan Yesus itu Mengajarkan inti Daripada kekiristenan Silahkan Terima kasih Pak Ronalenggolan Mungkin mau menanggap Siap Ijin Terima kasih Yang membuktikan Ajaran Yesus adalah Tuhan itu Itu terdapat di Yohanes 20 21 Ayat 15 Yaitu yang setelah Kebangkitannya Judulnya adalah Gembalakanlah Domba-dombaku Itu yang membuktikan Bahwa Kita harus Mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Karena dia Tuhan Begitu Bang Cuman segitu Sementara Iya Cuman itu Karena itu yang Membuktikan Iya Baik Jadi Ketika saudara kita ini Kita hargai Kita hormati ya Pengajaran yang Kemudian disampaikan Terkait dengan Apa yang Kemudian Yesus Ajarkan Mungkin Dalam hal ini Mengajarkan untuk Mengembalakan Domba Artinya Mengembalakan Bani Israel Kalau saya sederhanakan Gitu Karena domba yang dimaksud Disini adalah Bani Israel Di luar Bani Israel Itu adalah Yesus menyebutnya Dengan Mohon maaf Dengan Yang mana tuh Bukan Bang Yang digembalakan itu adalah Yang mengasihi Tuhan Yang mengasihi Yesus Yaitu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Jadi setiap orang yang percaya Sekalipun dia dari bangsa lain Dia adalah Domba-domba Artinya dia adalah Kepunyaan Tuhan sendiri Begitu Bang Oke Itu Tapsiran Yang saya tahu Karena kenapa Ruang lingkup Pengajaran Yesus itu Hanya ditujukan Kepada Bani Israel Makanya saya Mengambil tema Apa yang Yesus Ajarkan Setelah kebangkitannya Karena sebelum Dia kebangkit Menurut perspektif Bibel Yesus mengatakan Di dalam Matius 15 itu Aku diutus Hanya kepada Domba-domba Yang hilang Dari Bani Israel Kalau berbicara Mengenai domba Dari Bani Israel Berarti Kaum Atau Bani Atau Ana Atau keturunan Yaakub Dari Bani Israel Dia tidak mengatakan Aku diutus Dari Aku diutus Hanya kepada Domba-domba Yang hilang Dari Ana Adam Tapi domba-domba Yang dimaksud Ruang lingkupnya Adalah Bani Israel Itu poin dulu Itu poin Setelah Nanti ada Pengajaran Dari luar Itu nanti Kita bisa kaji Kenapa Karena Yesus berpesan Kepada kedua belas Muridnya Di dalam Matius 10 Di dalam Matius 10 Yesus berpesan Kepada kedua belas Muridnya Agar jangan kebangsa lain Itu pesan Itu pesan Sebagai murid yang taat Sebagai murid yang tidak murtad Tentu akan memegang penuh Apa yang kemudian menjadi amanat dari Sang Guru Kayak itu Ya jadi kalau misalnya kebangkitannya untuk membimbing domba Berarti mereka harus diajak Mereka ini harus kemudian Mengajarkan Bani Israel Saja Nah terkait dengan Teman-teman Kristen di luar Bani Israel Itu memang Paulus mengakui di dalam Galantia Galantia 2 Kalau saya tidak salah Paulus mengaku bahwa saya Petrus diutus untuk Orang-orang bersunat Sementara Aku diutus Untuk mereka yang tidak bersunat Berarti Itu Apa Itu Jelas untuk Non Israel Nah Galantia 2 Nomor 8 Disitu jelas dikatakan Karena ia yang telah Memberikan kekuatan kepada Petrus Untuk menjadi rasul Bagi orang-orang bersunat Dia juga Yang telah memberikan kekuatan Kepadaku Untuk orang-orang Yang tidak bersunat Berarti Berbicara mengenai Paulus Itu beda Sekarang kita berbicara mengenai Internal Yesus dulu Karena kalau di luar Yahudi Itu Paulus kenanya nantinya Makanya saya ingin Kemudian ada Di antara teman Kristen Yang bisa memberikan Pengajaran Selama 40 hari itu Yesus ngapain aja gitu 40 hari itu ngapain aja Adakah dia mengajarkan Kristen Adakah dia mengajarkan Ibadah Minggu Adakah dia Empat Yesus itu mengajarkan Untuk dirinya itu Dituhankan Disetarakan Bahkan dianggap Sebagai sang pengutus itu sendiri Ini penting Untuk kita ketahui Dalam rangka Mencari titik Kebenaran Al-Quran Jangan-jangan Al-Quran ini Salah gitu Silakan Oke 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 Saya tangkap ya bang Oke Jadi Setelah 40 hari itu Ajarannya apa itu Termasuk Kebangkitan Yang ditunjukkan bang Jadi Kebangkitan yang ditunjukkan itu Yang dibuktikan itu Untuk Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Nah Masalah Bangsa Kebangsa lain Memang Karena tidak semua Bangsa akan Dapat mampu Menerima ketuhanan Yesus Contohnya seperti Bangsa Israel Dikeluarkan dari Bangsa Mesir Karena di bangsa Mesir Itu tidak mengenal Allah Dan Yesus sendiri Berkata bahwa Ia akan diserahkan Kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Nah Sekalipun di luar itu Artinya Jika kita yang sudah melihat Ketuhanan Yesus Mujisat-mujisat Yang dikerjakan Dan kita mau percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Sekalipun saya dari Indonesia Berarti itu saya juga Termasuk Orang-orang yang Akan diselamatkan Atau Termasuk dari Kandang-kandang lain Yang Tuhan Yesus sendiri Umpamakan Sama seperti Tuhan Yesus berkata Pergilah Jadikanlah semua Bangsa muridku Jadi Setelah bangsa Israel ini Menolak Kedatangan Yesus Mereka tidak terima Bahwa Yesus adalah Tuhan Maka keselamatan itu Dibuka Bagi segala Bangsa Kemudian Petrus diutus Kepada orang-orang Bersunat Itu artinya Orang-orang Israel Paulus diutus Kepada orang-orang Yang tidak bersunat Artinya orang-orang Di luar bangsa Israel Karena mereka belum Mengenal soal sunat Yaitu Mengenal soal Taurat Atau Tuhan sendiri Begitu bang Iya Begini Kita dulu Kita melihat dulu Ada beberapa aspek Aspek yang pertama Adalah pengajaran Kemudian Inti dari pengajaran Teman-teman Kristen itu Adalah Korban Yesus Di atas Tiang salib Jadi saya narasikan Gini Bagi teman-teman Kristen Meyakini Yesus Sebagai korban Penebusan dosa Adalah Sertifikasi Bagi keselamatan Mereka Teman-teman Kristen Untuk apa Agar terhindar Dari kebinasaan Kekal Di dalam neraka Itu poin Yang harus Kemudian dicatat Dengan baik Jadi Penebusan dosa Dimana Yesus Sebagai korban itu Itu adalah Sertifikat keselamatan Bagi teman-teman Kristen Yesus Dianggap Juru selamat Bagi teman-teman Kristen Nah Untuk itulah Kemudian Kalau kita Melihat di dalam Pengajaran Di dalam kitab Markus Bab 10 Nomor 17 Nomor 19 Orang-orang yang Sesamanya Bertanya langsung Kepada Yesus Guru yang baik Apa yang harus Keperbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Ini adalah Konsep yang Diajarkan kemudian Bible Prakebangkitan Yesus Guru Apa yang harus Aku lakukan Untuk memperoleh Hidup yang kekal Maksudnya Guru Saya harus Seperti apa Dalam kehidupan Keberagamaan saya Supaya saya bisa Masuk ke dalam Surga Apa yang harus Kuperbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Kata muridnya Sang guru pun Menjawab Mengapa kau Mengatakan Aku baik Tidak seorang Pun yang baik Selain daripada Dia saja Yaitu Allah Yang mahasuci Lagi maha tinggi Engkau tentu Mengetahui Segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersina Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Terus apa lagi Jangan mengurangi Hak orang lain Hormati Ayah Ibumu Ajaran Yesus Tentang keselamatan Tersebut Sangat jelas Jangan membunuh Jangan bersina Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Dan mengurangi Hak orang Orang lain Hormati Ayah Ibumu Kalau perintah ini Dijalankan Kemudian Orang-orang Yahudi Dalam hal ini Muridnya Tidak akan mungkin Berkongko-kongko Untuk membunuh Manusia Yesus Karena perintahnya Untuk memperoleh hidup Yang kekal Satu Kamu jangan Membunuh Sementara yang dibunuh Itu adalah Yesus Manusia Bukan Tuhan yang dibunuh Tapi manusia Jangan membunuh Maka Bani Israel Dalam hal ini Murid-murid Yesus Tentu Mereka yang taat Yang soleh Murid yang tidak Durhalka Tidak murda Tidak akan mungkin Berkongko Dengan pembunuh Yesus Dengan kata lain Pembunuh Yesus ini Bukan murid-murid Yesus Tapi orang lain Nah inilah nanti Orang lain yang menghadiahkan Konsep keselamatan Kepada saudara Lalu kemudian Ketika dikatakan Bahwa Untuk mencapai Keselamatan Seseorang harus Kudu mentaati Hukum Taurah Yang tadi Yang saya rincikan Jangan membunuh Jangan bersaksi dusta Itu hukum Taurat Maka Yesus mengatakan Sebelum langit Dan apa Lebih muda Langit dan bumi lenyap Daripada setitik Dari hukum Taurah Nah ini parah ini Kalau Yesus sendiri Sudah mengatakan begitu Lalu kemudian Ada yang membunuh dia Untuk dihadiahkan Kemudian kepada Non Yahudi Agar dia menjadi penyelamat Di atas tiang salib Sebagai sertifikat Keselamatan Masuk ke dalam Kehidupan kekal Ini ada Tidak sinkronisasi Makanya saya ingin Menguji Quran Ini yang ingin Saya uji Apakah engkau Pernah mengajarkan Kepada mereka Untuk Kemudian Menjadikan Menjadikan dirimu Sembahan Selain daripada aku Dengan prosesi Pembunuhan terhadapmu Kemudian Engkau bangkit Lalu engkau Diajarkan Engkau bangkit Karena engkau Mau aku jadikan Tuhan Roma 14 Nomor 9 Yesus yang engkau Salibkan itu Telah dijadikan Menjadi Tuhan Oleh Allah Bapak Nah ini Jadi Al-Quran ini Yang ingin saya uji Bukan kitab saudara Apakah engkau Pernah mengajarkan Kepada orang-orang Kristen Kata Al-Quran Tapi disini Katakan Nah ini Adalah hal Yang kemudian Sangat-sangat Fundamental Dalam keyakinan kita Sebagai anak bangsa Untuk mengetahui Duduk perkaranya Karena Yesus sendiri Memberikan jaminan Keselamatan Hidup kekal Dengan cara apa Mentaati hukum Torah Belum lagi Kalau kita menerima Dalam Lukas Matius 19 Nomor 17 Mengapa engkau Mengatakan aku baik Kalau engkau Ingin memperoleh hidup Apa kata Yesus Taati Segala Perintah Allah Nah Empat Puluh Hari Setelah Sebelum dia langit Naik ke langit Ketaatan-ketaatan Apa Yang kemudian Yang Yesus ajarkan Yang kemudian Orang itu Bisa menjadi Kristen Seperti yang diperhatikan Oleh saudara kita Hari ini Mungkin saya panjang lebar Silahkan Saudara saya Anda boleh Panjang lebar Agar saya bisa Mendapatkan poin Oh ternyata Kristi itu Bermuara Memang betul-betul Dari pengajaran Yesus Selama 40 hari Setelah kebangkitan Silahkan Oh iya bang Inti dari Kebangkitan Yesus Itu sebenarnya Bukan lagi soal pengajaran Karena pengajaran itu Sudah dilakukan Sebelum Kematiannya Nah Soal Kekorban Yesus Itu Penebusan dosa Itu adalah Sertifikasi Ya itu Memang benar Karena dulu Harus Menebus dengan Darah anak domba Yang tanpa Bercatat Celah Sekarang digantikan Dengan Anak Allah sendiri Juru selamat Bagi orang Kristen Itu Itu Kurang benar juga Bang Artinya Setiap orang Sekalipun dia Bukan Kristen Dari bangsa Apapun Kalau dia mau Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Berarti Tuhan itu Akan menjadi Juru selamat Bagi dia Yang di dalam Nama Yesus itu Terus Masalah Kenapa guru Yang baik Untuk hidup Yang kekal Harus Berbuat itu Hukum Taurat itu Dan Kenapa Sampai Ahli-ahli Taurat ini Bisa membunuh Ya karena Tuhan Yesus Sendiri Sudah melihat Bahwa ahli-ahli Taurat ini Ingin membunuh Dia Nah Oleh sebab itu Kenapa Tuhan Yesus Ingatkan Harus Berlaku Seperti itu Yang tadi Hukum Taurat itu Ya karena Hukum Taurat ini Sudah Diganjilkan Oleh Ahli Taurat Makanya Tuhan Yesus Sendiri berkata Jika hidup Keagamannya Kita ini Tidak lebih Benar Dari Ahli-ahli Taurat Kita tidak akan Masuk kerajaan Sorga Artinya apa Lebih benar Itu artinya Apa Dengan Dengan Membenci Saja Itu kita Sudah Membunuh Nah Kalau ahli Taurat itu bisa Membunuh Kita ini dilarang Untuk Membenci Karena Membenci itu Sudah sama Dengan Membunuh Terus Kenapa Sampai Ahli-ahli Taurat Bangsa Israel Sendiri Membunuh Yesus Karena mereka Tidak terima Kalau Yesus ini Mengaku Dia itu Anak Allah Dia itu Mesias Dia itu Anak dari Yang terpuji Itu ada di Markus 14 Ayat 61 Waktu Yesus Dihakimi Oleh Imam-imam Nah Disitu Waktu Yesus Mengadakan Mujisat Saja Dalam Yesus sendiri Mengampuni Dosa Tanpa Dia Berkata Bahwa Dia serang Berdoa Kepada Bapak Untuk Mengampuni Dosanya Itu Mungkin Lagi Kena Penyakit Kusta Itu Dia tidak Bilang Bapak Tolong Ampuni Dosa-dosanya Tidak Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Dosamu Sudah Diampuni Disitu Kan Ahli Taurat Sampai Membenci Dia Mengatakan Bahwa Yesus Ini Menghujat Allah Nah Jadi Percuma Jika Saat Tuhan Yesus Datang Dia Mengatakan Dia Adalah Tuhan Itu Pasti Otomatis Tidak Akan Diterima Itu Terbukti Bahwa Waktu Dia Mau Disalib Itu Dihakimi Itu Dia Berkata Ahli Ahli Bertanya Apakah Engkau Mesias Anak Dari Yang Terpuji Nah Disitulah Yesus Mengaku Iya Benar Akulah Dia Dan Kamu Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Dan Datang Di Tengah Awan Awan Langit Duduk Di Sebelah Kanan Itu Apa Itu Setara Bang Itu Dia Setara Dengan Allah Itu Sendiri Begitu Bang Juno Oke Boleh Saya tanggapi Ya Silahkan Oke Baik Saya Ambil Dari Yang Terakhir Supaya Nanti Saya Tidak Lupa Duduk Di Samping Kanan Bapak Duduk Dia Itu Sebagai Anak Manusia Itu Yang Perlu Dicatat Dulu Sedangkan Tuhan Mengatakan Dalam Kitab Bilangan Tuhan Itu Bukan Manusia Bukan Anak Manusia Satu Desaya 45 Nomor 6 Supaya Orang Tahu Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenamnya Matahari Orang Harus Tahu Bahwa Tidak Ada Tuhan Di Luar Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Berarti Yang Duduk Di Samping Kanannya Itu Bukan Tuhan Ini Data Ini Dalil Kemudian Kalau Berbicara Mengenai Dosa Sebelum Yesus Itu Ada Di Dalam Matius 21 31 Yesus Telah Memberikan Gambaran Jelas Tanpa Penembusan Dosa Di Atas Tiang Salib Pelacur Mohon Maaf Sundal Dan Pemut Pengucuk Artinya Rentenir Itu Mereka Sudah Lebih Dulu Masuk Kedalam Sorga Tanpa Mengimani Yesus Itu Sebagai Tuhan Yang Harus Mati Dengan Secara Terkutuk Di Atas Tiang Salib Kemudian Orang Orang Sebelum Yesus Selain Daripada Pelacur Yang Tadi Seperti Daud Misalnya Dia Dihampuskan Dosanya Diampuni Oleh Allah Dosanya Di Dalam Dua Semul 12 Nomor 13 Tanpa Ada Penyaliban Tanpa Ada Korban Malah Lalu Berkatalah Daud Kepada Nathan Aku Sudah Berdosa Kepada Tuhan Nathan Kemudian Berkata Kepada Daud Tuhan Telah Menjauhkan Dosamu Itu Engkau Tidak Akan Mati Berarti Penghabusan Dosa Daud Itu Tidak Melalui Pengorbanan Darah Itu Poin Kedua Poin Ketiga Di Samping Yesus Paulus Sendiri Mengaku Di Dalam Galatia Dua Tadi Bahwa Dia Diutus Kepada Orang Orang Yang Tidak Bersunat Lukas Muridnya Yesus Pun Mengakui Bahwa Paulus Memang Mengaku Mulai Dari Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bangsa Bangsa Lain Kisah Para Rasul 18 Nomor 6 Nah Sehingga Ketika kita Kembali Kepada Poin 40 Hari Yesus Setelah Kebangkitan Kita belum Menemukan Adanya Konsep Yang Kemudian Bisa Membanta Dalil Daripada Apa Yang Diterangkan Di Markus 10 Nomor 17 Nomor 18 Nomor 19 Tadi Apa Yang Harus Kuperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Harusnya Kalau Penyaliban Itu Benar Kebangkitan Itu Benar Harusnya Yesus Berkata Percayalah Bahwa Aku Akan Mati Dan Akan Bangkit Pada Hari Ketiga Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Kalian Tapi Yesus Tidak Melakukan Itu Justru Yang Dilakukan Yesus Adalah Mengukuhkan Kembali Pernyataannya Di dalam Matius 8 Nomor 4 Pergilah Kamu Kepada Imam Lalu Lakukanlah Persembahan Seperti Persembahan Yang Dilakukan Oleh Musa Yesus Sendiri Menerangkan Itu Melakukan Persembahan Seperti Persembahan Yang Dilakukan Oleh Musa Berarti Dengan Hewan Kuruman Kata Siapa Kata Yesus Nah Kembali Kepada Inti Pengajaran Yesus Yesaya 45 Nomor 21 Bukankah Aku Tuhan Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Allah Selain Daripada Aku Allah Yang Adil Dan Juru Selamat Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Yesus Tidak Kena Disitu Yesaya 49 Nomor 26 Supaya Seluruh Umat Manusia Mengetahui Bahwa Aku Tuhan Adalah Juru Selamat Dan Penebus Yang Maha Kuasa Tuhan Yaakub Yesus Tidak Kena Disana Hosea 13 Nomor 4 Tetapi Aku Adalah Tuhan Ilahmu Sejak Di Tanah Mesir Engkau Tidak Mengenal Ilah Lain Kecuali Aku Dan Tidak Ada Juru Selamat Selain Daripada Aku Hosea 13 Nomor 4 Yesus Tidak Kena Disana Mereka Sama Sekali Tidak Pernah Orang Orang Yahudi Ini Diajarkan Tentang Penebusan Dosa Adam Untuk Memperoleh Keselamatan Dan Sama Sekali Tidak Pernah Diajarkan Tentang Adanya Dosa Warisan Yang Pernah Dilakukan Oleh Adam Lalu Kemudian Dijadikan Yesus Itu Sebagai Tumbal Di Atas Tiang Salib Kalau Itu Betul Adanya Penumbalan Itu Ada Satu Konsep Yang Diakini Dari Tuhan Maka 40 Hari 40 Malam Yesus Habiskan Untuk Menyeru Bani Israel Menuhankan Dirinya Agar Dosa Dosanya Tertebus Faktanya Itu Tidak Ada Itu Tidak Ada Bang Itu Tidak Ada Nah Inilah Yang Kemudian Saya Katakan Al-Quran Ini Tidak Pernah Keliru Kayaknya Ini Perspektif Zona Dialog Kristolog Maka Saya Katakan Kayaknya Tapi Dengan Konsep Iman Saya Hakul Yakin Al-Quran Tidak Pernah Keliru Subhanakamayakunuli Anakulamalaisali Bihakka Yang kita terima tadi Dari Markos 10 Dan juga Lukas Matius 19 Adalah Yesus Mengajarkan Agar Orang-orang Sesam Menyebani Israel Mentaati Hukum-hukum Tuhan Satu hal Yang ingin Sebelum Saya Kembalikan Kepada Saudara saya Nanti Kalau saya Kepanjara Langsung Ditegur Jadi Gini Dikatakan Di dalam Konsep Al-Quran Al-Karim Dan juga Kitab Saudara Itu kita perlu Junjung tinggi Dikatakan Gini Bahwasanya Di dalam Pengajaran Keluaran 23 Nomor 7 Haruslah Kau jauhkan Dirimu Dari Berkata Dusta Orang Yang tidak Bersalah Dan orang Yang tidak Benar Tidak Boleh Kau Bunuh Sebab Aku Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Artinya Apa Kalau Kita Memahami Data Ini Ini Sangat Sudah Sangat Jelas Keluaran 23 Nomor 7 Saya Baca Ulang Haruslah Kau Jauhkan Dirimu Dari Perkara Dusta Orang Yang Tidak Bersalah Satu Dan Orang Yang Benar Tidak Boleh Kau Bunuh Sebab Aku Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Nah Sekarang Yesus Ini Orang Salah Atau Orang Benar Kenapa Diburu Itu Satu Kedua Allah Itu Jijik Terhadap Orang Yang Melakukan Penyaliban Mas Celas Disini Tuhan Tidak Tidak Mau Ada Penumpahan Dara Apalagi Penumpahan Dara Terhadap Manusia Ini Tuhan Tidak Inginkan Tapi Kemudian Apa Yang Dijajahkan Oleh Orang Yang Mengaku Keluar Dari Israel Untuk Mengajarkan Tentang Sesuatu Konsep Di Luar Daripada Orang Yang Bersunat Itu 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 Yang Harus Dipahami Amsas 1959 Saksi Dusta Tidak Akan Luput Dari Hukuman Orang Yang Menyambur Kebohongan Akan Binasa Dan Saya Belum Menemukan Satupun Berita Tentang Kebenaran Ketentikan Pengakuan Bahwa Yesus Itu Adal Tuhan Karena Dia Mati Lalu Kemudian Bangkitkan 40 Hari 40 Malam Setelah Kebangkitannya Itu Tidak Ada Isi Daripada Ajaran Yang Kemudian Dikatakan Sebagai Konsep Keselamatan Dalam Iman Kristen Sertifikasi Yang Tadi Itu Terakhir Terakhir Keluaran 23 Nomor 1 Janganlah Engkau Menyebarkan Kebar Bohong Janganlah Engkau Membantu Orang Yang Bersalah Dengan Menjadi Saksi Yang Tidak Benar Kalau Hari Ini Saudara Tidak Bisa Membuktikan Pengajaran Yesus Selama 40 Hari Agar Manusia Menjadi Kristen Agar Manusia Menjadi Penyembahnya Maka Saya Katakan Sekali Lagi Tolong Anda Camkan Keluaran 23 Nomor 1 Janganlah Engkau Menyebarkan Kabar Bohong Janganlah Engkau Membantu Orang Yang Bersalah Dengan Menjadi Saksi Yang Tidak Benar Demikian Sementara Silahkan Oke Ini Masih Dabbing Tapi Saya Coba Saja Oke Di Bilangan Itu Allah Menyebut Bahwa Tuhan Itu Bukan Manusia Yang Saya Dapat Pengertian Dari Injil Itu Adalah Awalnya Kan Yang Diutus Itu Adalah Nabi 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 Dibunuh Nabi Nabi Ada yang gagal Juga Termasuk Musa Kan Dianggap Gagal Juga Makanya Tidak Diizinkan Masuk Ke Tanah Kenaan Kemudian Ajaran Nabi Musa Juga Yang Membenarkan Nikah Boleh Cerai Nikah Itu Itu Juga Digenapi Oleh Tuhan Yesus Sendiri Tidak Boleh Bercerai Nah Karena Nabi Nabi Ini Sudah Diutus Tapi Kepunyaan Allah Ini Yang Adalah Keturunan Abraham Ini Karena Iman Dari Abraham Itu Tetap Tersesat Oleh Sebab Itulah Pekerjaan Penebusan Dosa Dan Penyelamatan Dari Kesesatan Ini Allah Sendiri Yang Turun Yaitu Dengan Anaknya Yang Dijuluki Anak Manusia Itu Nah Kenapa Sampai Yesus Ini Anak Manusia Itu Dijadikan Bukan Dijadikan Anak Manusia Itu Adalah Allah Sendiri Dan Diwariskan Kuasa Itu Kuasa Dari Allah Bapak Itu Kepada Anak Manusia Ya Karena Anak Manusia Itu Sudah Menang Dan Menyelesaikan Pekerjaan Allah Bapak Itu Dengan Benar Tanpa Ada Kesalahan Sedikit Pun Seperti Nabi Musa Yang Tidak Diizinkan Masuk Ketanakan Karena Ada Melanggar Satu Pelanggaran Nah Masalah Pelacur Yang Masuk Sorga Tanpa Penelbusan Yesus Itu Kalau Abang Sampaikan Adalah Daud Saya Sudah Pernah Sampaikan Bahwa Daud Adalah Orang Pilihannya Allah Sendiri Selama Orang Pilihannya Allah Sendiri Allah Mau Melakukan Penebusan Dosa Itu Urusannya Allah Sendiri Nah Kemudian Ada Yang Disuruh Pergi Kepada Imam Setelah Dia Disembuhkan Memberikan Persembahan Seperti Yang Diajarkan Musa Kalau Yang Saya Dapat Pengertian Hikmatnya Itu Adalah Kenapa Sampai Hanya Kepada Orang Satu Orang Itu Yang Disembuhkan Yang Disuruh Ke Alita Urat Karena Ada Maksudnya Tuhan Disitu Untuk Menunjukkan Bahwa Mujisat Itu Ada Dan Mujisat Itu Hanya Dalam Nama Tuhan Allah Sendiri Bisa Terjadi Itu Untuk Membuktikan Kepada Ahli-ahli Taurat Bahwa Imam-imam Itu Bahwa Tuhan Sedang Bekerja Di Dalam Dunia Karena Tidak Semua Orang Yang Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Pada Saat Itu Disuruh Menghadap Kepada Imam-imam Nah Itu Ada Perbedaannya Disitu Bang Nah Kenapa Sampai Tuhan Yesus Itu Menjadi Tumbal Ya Karena Kita Mau Bertemu Allah Itu Kita Ini Semua Manusia Berdosa Kita Kalau Mau Bertemu Allah Secara Pribadi Demi Pribadi Itu Kita Bisa Binasa Hangus Oleh Sebab Itu Dengan Darah Dan Daging Anak Domba Allah Itu Dalam Nama Yesus Kita Bisa Secara Pribadi Demi Pribadi Inilah Artinya Dari Kasih Karunia Allah Sendiri Kita Tidak Perlu Lagi Menyembeli Anak Domba Serepot Dauhulu Kala Begitu Bang Oke Sabar Saya tambahkan Abang Tadi Berkata Masalah Kebohongan Saya Sepakat Dengan Abang Oleh Sebab Itu Saya Uji Kebenaran Dari Ketuhanan Yesus Itu Yaitu Dengan Mujisat Yang Tetap Terjadi Sampai Detik Ini Yang Saya Lihat Itu Ada Di Andi Simon Pendeta Itu Saya Uji Kebenaran Tuhan Yesus Itu Disitu Bang Oke Baik Sudah Ya Baik Oke Saya Ngambil Dari Yang Terakhir Supaya Saya Nggak Lupa Ketika Saudara Mengambil Data Pembuktian Bahwa Saksi Tentang Mujisat Justru Ini yang ingin Saya Sampaikan Di ending Materi kita Pada Pagi hari ini Ketika Yesus Mengatakan Di dalam Matius 13 Matius 13 Nomor 50 Apa yang Dikatakan Yesus Di sana Tuhan Kemudian Mencampakkan Orang Orang Jahat Kedalam Dapur Api Disanalah Akan Terdapat Ratapan Dan Gertakan Gigi Ini Nubuatan Lalu Mencampakkan Orang Jahat Kedalam Dapur Api Jadi Orang Jahat Itu Nantinya Akan Dicampakkan Ke Api Neraka Itu Data Matius 13 Nomor 50 Lalu Orang Jahat Ini Yang Mana Islam Yang Dimaksud Orang Jahat Disini Menurut Perspektif Pengajaran Yesus Tentu Tidak Karena Tadi Saya Sudah Sampaikan Kepada Teman Teman Yesus Justru Mengatakan Damai Sejahtera Aku Tinggalkan Untuk Kalian Aku Meninggalkan Damai Sejahtera Damai Sejahtera Aku Tinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Aku Berikan Kepadamu Jadi Tentang Islam Itu Damai Sejahtera Pengajaran Damai Sejahtera Jalan Yang Lurus Itu Adalah Damai Itu Sendiri Apa Damai Itu Melaksanakan Perintah Tuhan Menjauhi Larangan Tuhan Berarti Damai Sejahtera Itu Adalah Menyiringi Langkah Kita Langkah Anak Manusia Dalam Kehidupannya Detik Demi Detik Berjam Berminggu Berhari Bertahun Dan Seterusnya Itu Harus Dibaringi Dengan Perintah Dan Larangan Itu Damai Sejahtera Kalau Perintah Dan Larangan Tuhan Sudah Dihapuskan Dibatalkan Itu Bukan Lagi Damai Sejahtera Itu Prinsip Dan Itu Penafsiran Saya Nanti Tolong Dibantah Nah Mujisat Siapa Andi Simon Tuhan Mencampakkan Orang Jahat Kedalam Api Neraka Matius 13 50 Coba Kita Lihat Di Dalam Matius Siapakah Orang Jahat Ini Orang Jahat Itu Diterangkan Di Dalam Kitab Sudara Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuan Kurius Kurius Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Ada Di Surga Kehendak Bapak Yang Ada Di Surga Yang Harus Dilakukan Berarti Taurat Pada Hari Terakhir Nanti Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuan Tuan Atau Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Mengusir Setan Demi Namamu Ini Andi Simon Masuk Disini Dan Mengadakan Mujisat Demi Namamu Andi Simon Juga Masuk Disini Pada Pada Waktu Itulah Kata Yesus Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Aku Tidak Mengenal Engkau Enyahlah Daripadaku Engkau Sekalian Pembuat Kejahatan Kata Kejahatan Ini Akar Katanya Berasal Dari Kata Jahat Kemana Kembalinya Orang Jahat Tadi Matius 13 50 Api Neraka Apakah Boleh Dikatakan Andi Simon Itu Akan Dilempar Ke Api Neraka Yes Apa Alasannya Pertama Dia Bermujisat Demi Nama Yesus Kedua Dia Memanggil Yesus Dengan Sebutan Tuhan Ketiga Dia Mengusir Setan Demi Nama Yesus Dan Yang Keempat Dia Tidak Melakukan Kehendak Tuhannya Yesus Yang Ada Di Surga Apa Kehendak Bapaknya Yesus Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenal Dengarkanlah Segala Perintah Yang Ia Sampaikan Makanya Saya Minta Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Setelah Kebangkitan Yesus Itu Mana Perintahnya Untuk Dia Dituhankan Untuk Dia Disandingkan Dengan Sang Bapak Untuk Kemudian Dia Diseterakan Oleh Sang Bapak Bahkan Dikatakan Untuk Ia Ngajarkan Bahwa Dia Adalah Bapak Yang Datang Mengambil Rupa Manusia Untuk Mati Di Atas Tiang Salib Mana Ajaran Itu Ternyata Kita Saya Anda Tidak Mampu Menunjukkan Ini Jadi Andi Simon Itu Hanya Adalah Satu Dari Sekian Banyak Orang Yang Akan Diusir Oleh Yesus Karena Kenapa Nabi Palsu Itu Bisa Bermujisat Di Dalam Dalil Yang Ada Di Dalam Kitab Sudara Pengajaran Tentang Nabi Palsu Itu Bisa Bermujisat Yesus Pun Ajarkan Bahwa Nabi Palsu Itu Bermujisat Untuk Menyesatkan Banyak Orang Itu Yang Diterangkan Kemudian Kalau Kita Lihat Di Ulangan 13 Nomor 1 Sampai Nomor 5 Disitu Nabi Palsu Bisa Melakukan Mujisat Mujisat Yang Luar Biasa Belum Lagi Pengajaran Yesus Yang Mengatakan Bahwasanya Nabi Palsu Itu Ya Memang Kerjanya Adalah Melakukan Mujisat Mujisat Bahkan Mujisat Itu Digunakan Untuk Menyesatkan Banyak Orang Matius 24 Nomor 3 Sampai Nomor 5 Nomor 10 Nomor 11 Ketika Yesus Duduk Di Atas Bukit Saitun Datanglah Murid-muridnya Bercakap-cakap Sendirian Dengan Dia Katakanlah Kepada Kami Bila Manakah Itu Menjadi Terjadi Dan Apakah Tanda Tandamu Dan Tanda Kesudahan Supaya Jangan Ada Orang Yang Menyesatkan Kamu Sebab Banyak Orang Yang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Nih Banyak Orang Yang Menggunakan Nama Saya Yakin Sekali Andi Simon Ini Menggunakan Nama Yesus Setan Keluarlah Demi Nama Yesus Demi Nama Yesus Banyak Orang Yang Datang Dengan Menggunakan Nama Aku Dan Berkata Akulah Mesias Dan Mereka Akan Menyesatkan Tidak Ngada Ngada Saya Tidak Ngarang Bebas Tapi Itulah Yang Saya Tahu Di Dalam Kaji Pembelajaran Saya Terhadap Al-Quran Dan Bible Demikian Sebentar Silahkan Oke Terima kasih Bang Mencampakkan Orang-orang Jahat Kedalam Dapur Api Itu Itu Bagi Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Sekalipun Mujisat Mujisat Dilakukan Itu Dalam Nama Yesus Yang Artinya Yesus Ini Adalah Tuhan Sendiri Damai Sejahtera Aku Tinggalkan Bagimu Itu Artinya Begini Bang Jika Kita Ditampar Pipi Kiri Kita Dapat Memberikan Pipi Yang Lainnya Sekalipun Kita Dianiaya Di Dunia Ini Kita Tetap Beroleh Damai Sejahtera Karena Kita Menjadi Pelaku Pelaku Firman Dan Akhirnya Kita Diberikan Mujisat Damai Sejahtera Itu Tuhan Tuhan kami Bernubuat Menyembuhkan Demi Namamu Ya Benar Bahwa Tidak Semua Manusia Dapat Setia Dan Sampai Mati Karena Iblis Itu Pasti Mau Menipu Dan Siapa Yang Bisa Tertipu Ya Tidak Akan Masuk Sorga Sekalipun Dia Sering Berhutbah Di Gereja Sering Menyembuhkan Dalam Nama Yesus Itu Tidak Akan Masuk Sorga Karena Kalau Dia Tidak Setia Dan Sampai Mati Dan Hidup Ke Agamanya Tidak Lebih Benar Dari Ahli Ahli Taurat Dan Kumpul Harta Di Dunia Itu Semua Termasuk Disitu Sekalipun Dia Menyembuhkan Tapi Dia Tidak Menjalankan Menjadi Pelaku Firman Dia Tidak Akan Masuk Sorga Susah Masuk Sorga Nah Nabi Nabi Palsu Ini Yang Saya Tanya Ke Abang Kalau Yang Abang Lihat Itu Mereka Bermujisat Itu Mereka Menggunakan Nama Apa Apakah Dengan Nama Artinya Dia Mengaku Mesias Bang Bukan Dia Menyembuhkan Dalam Nama Yesus Bukan Dia Mengaku Bahwa Dia Adalah Mesias Atau Utusan Allah Atau Dia Sendiri Adalah Tuhan Jadi Itu Pengertian Dari Ayat Terakhir Yang Abang Baca Demikian Bang Coba Kita Ulang Lagi Matius 24 Supaya Kita Bisa Melihat Matius 24 Seperti Apa Kemudian Yesus Menerangkan Disitu Di Nomor 5 24 24 Ayat 5 Ya Sebab Banyak Orang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Dan Berkata Akulah Mesias Dan Mereka Akan Menyesatkan Banyak Orang Nah Itu Kan Sama Seperti Ini Kan Bang Apa Di Bangsa Yahudi Itu Kan Ada Juga Yang Nama Yesus Kan Nah Itu Kan Nama Nama Manusia Nah Mungkin Mereka Menggunakan Nama Yang Serupa Dan Mereka Menyebut Dirinya Adalah Mesias Anak Allah Padahal Bukan Mereka Itu Hanya Manusia Biasa Begitu Bang Itu Arti Dari Ayat Tersebut Oke Jadi Dengan Memakai Disini Dengan Memakai Maksudnya Disini Adalah Memberikan Keterangan Memberikan Keterangan Tentang Namaku Gitu Itu Dari Kata Epi Dalam Bahasa Yunani Artinya Orang Yang Kemudian Menyandarkan Apa Yang Dia Lakukan Dengan Menggunakan Namaku Itu Dalam Bahasa Yunaninya Gitu Oh Nama Itu Merujuk Kepada Dirinya Yesus Artinya Kalau Anda Mengatakan Ada Orang Yang Mengaku Yesus Aku Yesus Aku Mesias Aku Mesias Itu Tidak Kena Kenapa Karena Belum Pernah Ada Saingan Yesus Belum Pernah Ada Saingan Yesus Setelah Yesus Kemudian Itu Yang Akulah Yesus Aku Yesus Bukan Yang Disalib Itu Yesus Aku Yesus Dan Orang Itu Kemudian Menyesatkan Banyak Orang Bukan Tapi Makna Yang Sesungguhnya Dari Matius 24 Ini Adalah Orang Itu Menggunakan Nama Yesus Lalu Mengatakan Yesus Itu Mesias Bukan Mengatakan Dirinya Mesias Orang Yang Menggunakan Nama Yesus Mengajarkan Ke Orang Lain Bahwa Akulah Mesias Aku Yesus Mesias Artinya Orang Ini Menjajakan Nama Yesus Bukan Menjajakan Dirinya Bahwa Dirinya Adalah Yesus Kalau Itu Yang Anda Maksud Berarti Data Ini Tidak Bener Karena Itu Tidak Terjadi Yang Ada Yang Mengaku Lya Eden Dan Seterusnya Tapi Belum Ada Yang Mengaku Yesus Nah Kalau Anda Mau Jujur Kata Epi Ini Adalah Kata Yang Disandarkan Kemudian Kepada Yang Membawa Nama Yesus Dia Kemudian Memberikan Keterangan Atas Namaku Ya Onoma Merujuk Kepada Namanya Yesus Tapi Orang Itu Bukan Mengaku Yesus Tidak Dia Menggunakan Nama Yesus Untuk Kemudian Menyesatkan Banyak Orang Dengan Mengatakan Yesus Itu Adalah Mesias Itu Poin Yang Harus Dipahami Sehingga Saudara Saya Saya ingin Hadir Disini Ingin Menguji Kebenaran Al-Quran Ini Subhanak Subhanak Mayak Kunuli An Akulah Malay Salibi Hakkak Maha Suci Engkau Ya Allah Aku Tidak Pernah Mengajarkan Kepada Orang-orang Kristen Akulah Dirimu Sendiri Akulah Tuhan Itu Sendiri Akulah Bapak Itu Yang Datang Menusul Menjadi Manusia Itu Sendiri Bahkan Aku Katakan Kepada Mereka Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Hidup Kekal Itu Adalah Mengenal Allah Tuhan Satu-satunya Dan Mengenal Aku Sebagai Utusannya Bahkan Kesaksianku Kepada Bani Israel Di dalam Yohannes 5 Nomor 36 Ada Kesaksianku Yang Lebih Penting Dari Yohannes Apa Itu Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Pekerjaan Itulah Yang Bersaksi Tentang Aku Bahwa Bapak Yang Telah Mengutus Aku Subhanak Mayakunuli An Akulah Malay Salibi Hakk Itu Yang Kupersaksikan Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhan Ternyata Selama 40 hari 40 malam Yesus Hidup Kembali Di dalam Konsep Kristen Tidak Ada Satupun Data Di dalam Pengajaran Bible Yang Mengatakan Yesus Menyampaikan Dengan Lisanya Sendiri Sembala Aku Tuhan Mu Dan Tuhan Non Israel Jadikanlah Muridku Jadikanlah Bangsalian Menjadi Penyembah Penyembahku Jadikanlah Bangsalian Sebagai Pentuhan Pentuhanku Itu Tidak ada Itu Makanya Saya Mengatakan Al-Quran Ini Tidak Gauhiyah Bahkan Allah Mengatakan Di ayat ini Itu Kata Isa Aku Menjadi Saksi Terhadap Mereka Selama Aku Berada Di Tengah Tengah Mereka Aku Yang Menjadi Saksi Maka Setelah Engkau Memafatkan Aku Mengangkat Aku Di Sisimu Engkau Yang Mengawasi Mereka Dan Engkau Yang Maha Menyaksikan Atas Segala Sesuatu Yang Goib Engkau Yang Menyaksikan Segala Sesuatu Nah Jadi Kalau Saudara Saya Mengatakan Di Matius Tadi Matius 24 5 Ini Mari kita Cari Siapa yang Kemudian Mengajarkan Yesus Itu Mesias Lalu Kemudian Menyesatkan Banyak Orang Kalau Anda Mengatakan Orang Itu Harus Mengaku Yesus No 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 Kita Jangan Memelintir Dalil Hanya Karena Egosentris Yang Kita Miliki Kenapa Karena Larangan Tuhan Untuk Jangan Berduste Ini Suaranya Ada Yang Bongkar Apa Ini Ada Yang Namu Ini Saudara Resul Kayak Ini Lagi Latihan Kung Fug Kayaknya Waduh Oke Sedikit lagi ya bang Tentang Damai Sejahtera Damai Sejahtera Itu Diperoleh Ketika Ismu Katakan Jika Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Baik Dari Ahli Taurah Berarti Orang Yang Hidup Keberagamaan Artinya Kalau Bericara Mengenai Agama Adalah Konsep Tatanan Yang Adalah Merupakan Ketetapan Ketetapan Agama Itu Adalah Ketetapan Ketetapan Tuhan Itu Itulah Agama Jadi Bukan Sesuatu Simbol Belaka Tidak Tetapi Agama Itu Adalah Jalan Nah Kalau Dikantakan Hidup Keberagamaan Terima Tidak 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 Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Aktif Di Dalam Menjalankan Syariat Ketetapan Tuhan Maka Tidak 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 Orang Beragama Yosua Satu Nomor Tujuh Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bertindak Hati Hati Dengan Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Melalui Hambaku Musa Jangan Kau Menyimpang Ke Kanan Atau Jangan Kau Menyimpang Ke Kiri Supaya Engkau Beruntung Kemana Engkau Pergi Nah Hidup Keberagamaan Itu Harus Lebih Hebat Dari Ini Kamu Harus Berhati Hati Bertindak Dan Menjalankan Segala Unsur Yang Kua Ajarkan Seluruh Hukum Yang Kuperintahkan Kepada Hembaku Melalui Musa Hembaku Musa Jangan Menyimpang Kekiri Jangan Menyimpang Kekanan Jika Hidup Kepada Kamaan Tidak Lebih Baik Dari Itu Kata Yesus Engkau Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Bapak Bagaimana Dengan Kristen Apakah Menyimpang Kekiri Dan Kekanan Dengan Matinya Yesus Di atas Tiang Salib Dia Telah Membatalkan Ketetapan Ketetapan Perintah Perintah Aturan Aturan Yang Diperintahkan Melalui Hambanya Musa Itu Episus 2 Nomor 15 Dan Itu Yang Anda Imani Sekarang Sementara Di data Yang Yesus Katakan Kalau Anda Mengambil Beritakan Ninjil Kepada Seluruh Manusia Jadikanlah Segala Bangsa Menjadi Muridku Ingat Nomor 20 Dan Katakanlah Ajarkanlah Mereka Melakukan Segala Perintah Yang Pernah Aku Perintahkan Kepadamu 40 Hari 40 Malam Tunjukkan Kepada Kita Perintah Yesus Agar Orang Orang Ini Menjadi Kristen Agar Orang Orang Ini Menjadi Penyembah Penyembah Yesus Kalau Tidak Kembali Kepada Al-Quran Demikian Sementara Halo Halo Ya Halo Polsek Ujung Tanah Selamat Pagi Silahkan Ada apa Yang bisa kami Bantu Pak Saya Maaf Saya kan Muslim Saya bertanya Tadi Itu Perkataan Pada Al-Quran Tadi Apa Yang Terakhir Apa Artinya Sembalah Allah Tuhanku Dan Tuhan Sembalah Allah Apa Anda Muslim Ya Seolah Lagi Tidak Ani Abud Ani Abud Allah Rabbi Rabbakum Ya Anda Islam Saya Islam Bang Insyaallah Ya Yang Betul Ya Tadi Kenapa Kita Kutip-kutip Ayat-ayat Orang Itu Kan Menurut Saya Di forum Ini Juga Tidak Terlalu Tenting Ya Terlalu Banyak Debat Debat Macam Ini Menyinggung Islam Juga Saya Lihat Di Mana Forum Oh Jadi Saya Banyak Ketersinggungan Di Sini Atas Orang Kapir Itu Ya Jadi Ini Salah Ya Bukan Salah Menurut Saya Sebaiknya Kalau Menurut Saya Baik Baik Aja Tapi Sebaiknya Kita Kutbah Dengan Yang Kita Kita Kalau Kita Dibalik Nanti Orang Bikin Forum Forum Itu Juga Jadi Kita Apalagi Pakai Tauhid Aja Apa Yang Tauhid Tadi Apa Tujuan Kita Tidak Tuhan Sain Allah Itu Apalagi Keduanya Iman Islam Itu Mengerjakan Sholat Itu Berbuat Baik Kepada Fakir Miskin Dan Anak Yatin Itu Lebih Baik Kita Ajarkan Kepada Umat Islam Menurut Saya Itu Sudah Ada Bang Itu Sudah Ada Jurusan Kalau Abang Mau Silahkan Ke Masjid Atau Silahkan Ke Pengajian Pengajian Jangan Disini Ini Bukan Tempat Untuk Berda'wah Al-Quran Menerangkan Wala Tujadilu Ahlam Kitab Illa Billati Hiya Ahsan Anda Tidak Mendengarkan Data Itu Ya Cuma Saya Ketinggalan Bapak Lebih Masuk Ke Kormu Lah Dia Jena Assalamualaikum Bang Jumah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gini Bang Jumah Dia Jena Udah Gak Pakai Salam Harusnya Gak Usah Ditanggapi Orang Seperti Itu Bang Jumah Dia Ngakunya Islam Tapi Salam Aja Gak Diucapkan Ya Jadi Memang Gini Banyak Ada Beberapa Yang Japri Saya Beberapa Hari Ini Yang Mengaku Mengaku Hebat Mengaku Apa Kedudukannya Ingin Mengkritisi Saya Gitu Jadi Dia Itu Islam Yang Mengkritisi Saya Banyak Banyak Yang Mencapri Saya Mungkin Salah Satunya Teman Kita Yang Tadi Tapi Gak Apa Anggap Saja Itu Adalah Sebuah Kerikil Kecil Di Dalam Menyampaikan Apa Kebenaran Baik Melalui Al-Quran Maupun Baik Wala Tujadilu Ahlal Kitabi Illa Billati Hiya Ahsan Jangan Kamu Berdebat Dengan Ahli Kitab Melainkan Dengan Cara Yang Baik Satu Melainkan 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 Jadi Kalau Kemudian Ada Yang Mengatakan Ajarkan Aja Tauhid Yaudah Ke Masjid Ke Pesantren Dan Itu Sudah Dilakukan Oleh Guru Saya Saya Dakwanya Beda Saya Ranhanya Beda Oke Silahkan Oke Bang Yang Mengajarkan Yesus Adalah Mesias Itu Adalah Tuhan Yesus Sendiri Itu Tadi Di Markus 14 61 Waktu Dia Sedang Dihakimi Dia Mengaku Bahwa Dia Adalah Mesias Anak Yang Anak Dari Yang Terpuji Kemudian Kalau Abang Mengatakan Bahwa Agama Adalah Ketetapan Kalau Menurut Pandangan Saya Sebagai Orang Kristen Oknum Kristen Itu Tidak Sepakat Bang Artinya Karena Yesus Sendiri Sudah Menegur Ahli-ahli Taurat Yang Beragama Yahudi Yang Ayatnya Yang Pernah Abang Sampaikan Ke Saya Itu Yang Menyeberangi Lautan Untuk Menobatkan Satu Orang Kemudian Dia Dua Kali Lebih Jahat Daripadamu Untuk Masuki Agamamu Dan Dia Lebih Jahat Itu Karena Ada Agama Yahudi Saat Itu Artinya Kita Juga Diajar Untuk Tidak Lebih Kita Harus Lebih Benar Dari Ahli Taurat Bukan Lebih Benar Dari Agama Yahudi Yesus Tidak Menegur Soal Agama Waktu Mengatakan Kita Harus Lebih Benar Dari Ahli Ahli Taurat Kalau Memasuk Kerajaan Sorga Karena Yesus Sendiri Melihat Bahwa Ahli Ahli Taurat Ini Suka Membunuh Dan Suka Berdoa Di Pasar Pasar Agar Terlihat Demi Mencari Penghormatan Penghormatan Nah Itu Artinya Dari Kita Harus Lebih Benar Dari Ahli Taurat Bukan Lebih Benar Dari Agama Yahudi Yang Sudah Ada Pada Waktu Itu Setahu Saya Demikian Bang Untuk Sementara Iya Jadi Kalau Dikatakan Yesus Tidak Mengajarkan Agama Itu Keliru Besar Melurut Saya Kenapa Manusia Lahir Di Dunia Itu Dicipta Oleh Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Menciptakan Dunia Dengan Seisinya Agar Dapat Dimanfaatkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Oleh Karenanya Sudah Selayaknya Manusia Berterima Kasih Kepada Tuhan Dengan Cara Menyembahnya Prosesi Penyembahan Pengabdian Ibadah Kepada Tuhan Inilah Yang Disebut Agama Nah Ketika Berbicara Mengenai Penyembahan Kepada Tuhan Itu Ibadah Manusia Tentu Memiliki Cara-cara Berbeda Dalam Beribadah Kepada Tuhan Masing-masing Disebut Dinul Agama Ya Masalahnya Kenapa Teman-teman Kristen Itu Mengatakan Kristen Itu Bukan Agama Karena Yesus Tidak pernah Mengajarkan Kristen Sehingga Mengatakan Kristen Itu Bukan Agama Kristen Itu Pengikut Tunggu Dulu Agama Itu Harus Dipahami Berasal Dari Bahasa Sang-sekerta Agama Berarti Tidak Agama Berarti Kacau Berarti Tidak Kacau Ketika Kehidupan Seseorang Tidak Kacau Berarti Tertuntun Tidak Semrawut Hidup Menjadi Lurus Hidup Menjadi Benar Dan Kaida Lurus Dan Benarnya Itu Harus Sesuai Instruksi Wahyu Irahi Jadi Agama Itu Adalah Menunjuk Kepada Jalan Atau Cara Yang Ditempu Untuk Mencari Keridaan Tuhan Pencipta Dan Bumi Itu Agama Maka Ketika Dikatakan Mengapa Engkau Mengatakan Aku Baik Hanya Ada Satu Yang Baik Jika Engkau In Memperoleh Hidup Maka Apa Lakukan Segala Perintah Allah Kata Siapa Kata Yesus Itu Agama Jadi Agama Yang Lebih Baik Dari Ahli Taurat Itu Adalah Agama Yang Konselingnya Konstruksi Pengajarannya Itu Pendekatannya Harus Wahyu Apa Itu Ketika Dia Duduk Ada Perintahnya Ketika Dia Ruku Ada Perintahnya Ketika Ia Berjalan Ada Perintahnya Ketika Ia Berlari Ada Perintahnya Kedia Tidur Pun Ada Perintahnya Itu Jalan Itu Yang Disebut Agama Tapi Kalau Aturan Mainnya Ketetapannya Dihapuskan Itu Jadi Semrawut Ibadahnya Bukan Atas Perintah Tuhan Penyembahannya Juga Bukan Atas Perintah Tuhan Oknum Yang Dikatakan Rasul Bukan Legitimasi Dari Tuhan Semuanya Semrawut Tapi Hanya Yuk kita Kembali Mencari Benang Merah Antarkristen Dengan Pengajaran Yesus Empat puluh Hari Setelah Kebangkitannya Itu Karena Yesus Sebelum Wafat Sebelum Disalib Benang Merahnya Sampai Kepada Kekristenan Tidak Ada Tidak Ada Contoh Sebelum Langit Dan Bumi Lenyap Tidak Setitik Pun Hukum Taurah Dibatalkan Nyambung Tidak Oke Itu Ending Nah Sekarang Mungkin Nyambungnya Kristen Dengan Yesus Itu Adalah Empat puluh Hari Setelah Kebangkitan Dari Kematian Menurut Perspektif Ajaran Kristen Ternyata Setelah Diselidiki Empat puluh Hari Yesus Setelah Kebangkitan Tidak Ada Sedikitpun Ajarannya Menyentuh Pengajaran Paulus Tidak Ada Sedikitpun Pengajarannya Menyentuh Tentang Kebangkitan Tidak Ada Satupun Ajaran Yang Tentang Tiga Pribadi Tuhan Lalu Mau Diarahkan Kemana Kristen Ini Satu-satunya Kembali Kepada Yang Tadi Ani Abudullah Rabbi Warabbakum Yohannes Empat Nomor Dua-dua Kami Menyembah Apa yang Kami Kenal Kalian Menyembah Apa yang Tidak Kalian Kenal Nah Itu Sederhananya Seperti Itu Ada Guru Saya Disini Assalamualaikum Bang Handi Silahkan Dilanjutkan Oke Saya Tanggapi Dulu Saya Ijin Tanggapi Dulu Ya Bang Lanjut Dululah Berbagi Saya Ini Dulu Mau Gak Mati Dulu Murid-murid Saya Lagi Ngomong Disini Oke Saya Tanggapi Dulu Ijin Karena Kalau Bahas Soal Agama Itu Kan Sejak Zaman Musa Diutus Itu Juga Musa Tidak Menentukan Tuhan Itu Bilang Harus Buat Agama Ini Dan Itu Kemudian Yesus Pun Sama Tidak Mengajarkan Menentukan Agama Apa Itu Yang Yang Harus Kita Buat Nah Yang Mereka Ajarkan Itu Kan Hanya Melakukan Aturan-aturan Yang Sudah Diberikan Kepada Manusia Umat-umat Ini Umat-umat Tuhan Jadi Sebenarnya Melakukan Aturan-aturan Itu Itu adalah Ibadah Itu adalah Ibadah Bahkan Ibadah Yang Sejati Itu Ada Diungkapkan Di itu Jadi Agama itu Sebenarnya Apa Begitu Karena Musa sendiri Tidak Menentukan Yesus juga Tidak Menentukan Kemudian Soal Tiga Tuhan Yang Rasul Paulus Ajarkan Itu Sebenarnya Hikmat Masing-masing Kalau Saya Sendiri Pribadi Tuhan Itu Adalah Satu Begitu Itu Bang Oke Lanjut Bang Baik Jadi Gini Semua Nabi Itu Mengajarkan Konsep Ya Semua Nabi Itu Mengajarkan Konsep Dan Konsep Yang Diajarkan Para Nabi Itu Adalah Damai Sejahtera Oleh Karena Itulah Kemudian Al-Quranul Mengatakan Pada Hari Ini Telah Aku Sempurnakan Agamamu Dan Telah Aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan Aku Telah Widak Damai Sejahtera Sebagai Agamamu Ini Sudah Jelas Artinya Para Nabi Itu Termasuk Baginda Rasulullah Muhammad Itu Bukan Pembawa Agama Islam Baru Islam Itu Adalah Agama Para Nabi Damai Sejahtera Itu Adalah Ajaran Para Nabi Pada Hari Ini Telah Kusempurnakan Dinul Untukmu Artinya Hari Ini Telah Kusempurnakan Agamamu Untukmu Artinya Agama Itu Memang Sudah Diajarin Pengajaran Itu Sudah Diajarkan Oleh Allah Dinakum Pengajaran Pengajaran Jalan Pegangan Hudang Petunjuk Itulah Agama Makanya Dikatakan Dikitab Masmur Dikitab Yesaya Kemudian Dikitab Anda Dikitab Matius Lukas Damai Sejahtera Aku tinggalkan Untukmu Apa Damai Sejahtera Itu Shalom Shalom Dan Islam Itu Adalah Satu Kata Yang Sama Namun Beda Pelafalan Tapi Sumbernya Sama-sama Sebagai Bahasa Abraham Itu Jadi Semua Nabi Itu Mengajarkan Damai Sejahtera Ketika Tuhan Datang Kepada Adam Diberikan Petunjuk Adam Jangan Engkau Makan Buah Ilmu Pengetahuan Itulah Salam Itulah Islam Jalan Keselamatannya Kalau Mau Selamat Jangan Makan Buah Ilmu Pengetahuan Baik Dan Buruk Itu Salam Itu Agamanya Ajarannya Begitu Nabi Musa Begitu Abraham Lagi Datang Apa Salamnya Apa Islamnya Di sana Aturan Mainnya Sunatkanlah Dirimu Anak Anak Keturunan Secara Turun Temurun Aku Akan Menjadi Sembahan Anak Anak Secara Turun Temurun Itu Salamnya Jalannya Itu Jalan Keselamatan Jalan Damai Sejahtera Itu Jelas Lalu Kemudian Ketika Datang Kepada Nabi Isa Atau Yesus Jalan Keselamatan Itu Adalah Apa Hidup Kekal Itu Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Aku Sebagai Utusan Jika Jika Engkau Ingin Memperoleh Hidup Maka Taatilah Segala Perintah Perintah Allah Itu Jalan Lurusnya Islam Datang Maka Aku Ridha Ajaran Damai Sejahtera Itu Adalah Agamamu Adalah Jalanmu Dan Itu Adalah Untukmu Nah Sekarang Dimana Damai Sejahteranya Nabi Mana Yang Mengajarkan Damai Sejahtera Itu Adalah Tuhan Datang Dalam Rupa Manusia Kemudian Dibunuh Oleh Manusia Bangkit Empat Puluh Hari Kemudian Lalu Terangkat Ke Langit Dimana Itu Damai Sejahtera Dari Mana Itu Itu Yang Najarin Siapa Damai Sejahtera Seperti Itu Silahkan Oke Bang Saya ingin Tanya Ini Saya Pikir Semua Sudah Saya Jawab Saya Layani Jawab Saya Ingin Bertanya Soal Abang Mengatakan Bahwa Allah Sendiri Menentukan Agama Islam Itu Sejak Jamannya Siapa Ibrahim Bang Dari Sejak Nabi Adam Islam Itu Sudah Ada Oh Ditentukan Begitu Agama Begitu Belum Ditentukan Kan Ditentukannya Nanti Setelah Al-Quran Datang Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Pada hari ini Telah kusempurnakan Agamamu Dan telah aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan telah aku Ridha Islam Itu Sebagai Agamamu Nah Jalan lurus tuh Jalan lurusnya yang mana Menyembah Allah Dan Mendudukkan Para nabi Sebagai Utusan Allah Itu jalan lurusnya Oke Siap Siap Terima kasih Iya Sama-sama Sama-sama Oke Terima kasih Saudara Corona Menggolan Sama-sama Bang Iya Sama-sama Mungkin Bang Handi Mau bertanya Atau Tidak Bakal Kenapa nih Ada saya Ada Ada Dari tadi Ini lagi Biasalah Hari libur Begini kan Sibuk kita Tapi sesibuk-sibuknya Kan Masih ada Kesempatan Untuk Menyembuhkan Diri Apaan Sibang Saya gak ngomong Tadi ya Sesibuk-sibuknya Sesibuk-sibuknya Kita Iya Karena kita memang harus sibuk Kalau tidak sibuk Berarti kita sakit Oh iya Itu itunya Nah Karena Untuk itu Mari kita sehat bersama Cara menuju sehat itu Bukan dilihat dari fisik saja Rohani juga harus sehat Iya Cara menyehatkan rohani itu Ya bukan dengan Minum air galon Bukan berenang di pantai Tapi Adanya seperti ini Saya tidak setuju Dengan bapak itu tadi Bahwa kami disuruh Ke pengajian Ke masjid saja Hindari untuk bermedsos Justru ini Ini Bisa menyeluruh Cepat nyampe Gitu loh Karena di medsos Semua orang punya hape Makanya hape itu Jangan Jangan dipakai Main slot saja Ya Disalah gunakan Disalah gunakan Dengerin lah Cerama-cerama Gitu Siraman rohani itu Lebih bagus daripada Siraman keju Kecuali Sarabah Atau Atau Serabi Itu Disirap Pakai Air gula Bagus itu Benisa Ngomong apa Sini Bang Juma Saya Gak dengar Dari tadi Untung Gak dengar Pasti Pusing Itu Ada teman Gitu Tudis Apa Tuh Komen Tementesan Apa Tuh Ada Lagi Gembala Terus 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 Jin Pamit Dulu Ya Apa Hp Juga Panas Terima kasih Semoga Senang Berjumpa Sama Sama Thank you Bro Ya Mungkin Ada Dari Teman Kristen Dinaikan Aja Ya Ini Kalau habis Disini Banyuma Kalau habis Disini Masih Di Jum Ada Si Gembala Itu Dari Jepang Itu Nari Terus Banyuma Capek Tadi Tadi Muter Baling Baling Rusak Tadi Pagi Walaikum Waalaikum Walaikum Walaikum Gimana Gimana Kanda Gimana Ya Barusan Tadi Pagi Saya Kasih Kuliah Umum Balik Lagi Dia Itulah Pusing Kan Iya Pusing Karena Yang Kita Sampaikan Itu Data Yang Dia Sampaikan Itu Doktrin Jadi Nggak Nyambung Ini Dengar Kita Pak Gembala Yang Ada Di Jum Sebentar Ya Saya Lagi Ngobrol Banyuma Kalau Sekiranya Bapak Ingin Diskusi Ke Tik Tok Aja Atau Tunggu Sebentar Saya Masuk Ke Jum Dulu Saya Ada Di Jum Cuman Saya Lagi Ngobrol Di Tik Tok Ini Saya Relay Di Jum Juga Dia Ada 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 Yang Mau Disampaikan Sama Pak Pendeta Deki Pendeta Deki Kalau Masih Untuk Dialog Silahkan Di Tik Tok Kita Dialog Di Tik Tok Karena Disini Banyak Anak Melenial Yang Membutuhkan Kajian Kajian Bible Dan Saya Rasa Itu Bagus Pak Karena Anak Melenial Ini Butuh Petunjuk Dari Sosok Yang Seratanya Sama Seperti Bapak Seorang Penginci Pengembala Yang Sangat Luar Biasa Mereka Butuh Kajian Kajian Incil Kalau Di Zoom Itu Ya Renanya Terbatas Kalau Di Tik Tok Semua Bisa Dapat Umur Tiga Tahun Sampai Yang Nenek Nenek Pun Bisa Dapat Kalau Di Tik Tok Saran Saya Bapak Kalau Mau Berdialog Dengan Saya Mari Silahkan Ketik Tok Gampang Pak Tinggal Bikin Tik Tok Pak Akun Jangan Pakai Akun Asli Kalau Memang Mau Yang Penting Gunakan Aja Nama Sembarang Gitu Karena Kita Butuh Itu Penginjilan Pak Beritakanlah Injil Kepada Mahluk Nah Di TikTok Itu Banyak Mahluk Kalau Di Zoom Yaitu Itu Bang Handi Bang Sugi Bang Sufi Kan Orang Orang Hebat Semua Itu Pak Sementara Di TikTok Itu Banyak Teman Teman Kita Masih Masih Butuh Pencerahan Dari Bible Supaya Mereka Itu Bisa Memahami Lebih Dalam Begitu Si Bang Handi Iya Mudah Mudah Pak Gembala Namanya Kalau Sasaran Saya Sipan Jumalan Saya Saran Saya Nenek Nenek Kakek Yang Bawa Bible Gitu Loh Mereka Gak Paham Misinya Ya Saya Memang Tujuannya Kesana Hari Ini Saya Mau Penginjilan Gitu Soalnya Anak Muda Gampang Lahan Jumalan Gitu Iya Saya Mencintai Janda Janda Tua Bang Kakek Kakek Gitu Yang Jompo Udah Di Akhir Penghujung Hidup Masa Masih Menuang Kampusia Kan Gitu Kan Kasian Nanti Ditanya Gimana Jawab Ya Sedih Saya Bang Jumalan Gimana Kalau Udah Berumur Begitu Di Hidupnya Masih Menuang Ke Manusia Gitu Itu Sasaran Saya Kalau Ya Jumlah Gak Sulit Ya Tapi Harus Terus Diedukasi Ya Karena Sekarang Di Eropa Kan Kita Lihat Isi Gereja Tinggal Anak Muda Gak Mau Masuk Lagi Lanjut Assalamualaikum 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 Lagi bahas apa tadi Bang Suma Lagi bahas Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 116 117 Telah Aku Sempurnakan Agamamu Itulah Pak Setelah Aku Sempurnakan Jadi Begini Tadi Penjelasan Semua Para Nabi Itu Muslim Gitu Ya Tapi Muslim Itu Syariatnya Belum lengkap Tapi Semua Para Nabi Itu Tidak Ada Menuhankan Sesama Nabi Tidak Ada Menuhankan Sesama Manusia Mereka Semuanya Tauhid Menyembah Kepada Satu Satunya Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Nah Di jaman sekarang ini Kenapa Apakah Apa Ya Saya ingin bertanya Ya silahkan Apa namanya Di surah 70 ayat 40 Itu Bisa saya bacakan ya Bro Ya boleh Boleh Surah Al-Ma'rij Al-Ma'rij ya Iya Gimana Eh Al-Ma'rij ya Surah Apa Si Bang 70 Ya Iya Silahkan Mana Ada Orangnya Nggak Ada Orangnya Halo Bang Martin Halo 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 Martin Halo Ya Surah 70 Ayat 40 Kuro Jumat Maka Aku bersyukur Dengan Tuhan Yang memiliki Timur dan Barat Sesungguhnya Kami Benar-benar Maha Kuasa Mohon Penjelasannya Bang Jumat Iya Tuhan Oke Oke Jadi disini Allah Mengatakan Seperti yang Dibacakan oleh Bang Handi Bahwasanya Allah Allah itu Kemudian Bersumpah Demi Tuhan Yang Mengatur Tempat-tempat Dan Terbenamnya Matahari Sungguh Kami Pasti Mampu Nah Disini Tuhan Bersumpah Kepada Dirinya Sendiri Sebagai Tuhan Penguasa Dan Pemilik Alam Semesta Iya Iya Begitu ya Bro Iya Yang Berkatain Siapa Bro Allah Ada kata Aku Siapa Bro Aku Gimana Sesungguhnya Aku Aku Itu siapa Aku Ada kata Aku Itu siapa Bang Jumah Aku Disitu Allah Sendiri Allah Berarti Allah Bersumpah Demi Tuhan Di atas Allah Ada Tuhan Enggak Enggak Sama Seperti Ketika Saya Berbicara Saya Bersumpah Atau Saya Berikrar Demi Suami Atau Demi Anak Anak Demi Bapak Anak Anak Saya Ya Artinya Berarti Analogi Yang Bro Jumah Pak Demi Anak Ini Berarti Ada Beda Ok Betul Karena Anak Anak Bapak Bapak Dari Anak Anak Saya Itu Siapa Bang Halo Bapak 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 Dan Anak Begitu Ya 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 Saya Saya Berikrar Atas Nama Orang Tua Atau Saya Berikrar Atas Nama Bapak Dari Anak Saya Ya Apa Bapak Bapak Anak Saya Itu Ya Bapak Anak Saya Itu Berapa Orang Ya Begini Bro Jumah Ya Disitu Aku Itu Kan Allah Ya Sesuai Apa yang Disampaikan Sama Bro Jumah Aku Itu Bersumpah Dengan Tuhan Yang Memiliki Timur Dan Barat Iya Betul Tapi Kalau Kita Bisa Tafsirkan Disini Menggunakan Akal Sehat Berarti Allah Memiliki Tuhan Tidak 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 Seperti Itu Kenapa Karena Di Ayat Lain Allah Mengatakan Begini Kepunyaan Allah Segala Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Dan Kepada Allah Dikembalikan Segala Urusan Nah Sekarang Kalau Anda Memahami Ayat Ini Kepunyaan Allah Segala Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Maka Tuhan Yang Dimaksud Di Ayat Tadi Itu Siapa Bang Halo Yang Mengatur Tempat Terbit Dan Terbelam Tadi Itu Tuhan Siapa Halo 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 Polsik Maci Selamat Siang suara kedengeran? iya, kedengeran ada, ada, ada suara saya kedengeran kalau kita kalau menurut putus-putus suara suara Bro Juma jadi gini Bro Juma, kalau kita bisa tafsirkan kalimat yang sangat jelas itu kan maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat sesungguhnya kami ada kata kami juga disini berarti kalau secara ini dia ada beberapa oknum Bro kalau kita tafsirkan menggunakan akal sehat kan seperti itu Bro justru kalau akal sehat justru kalau menggunakan akal sehat, akan memahami bahwa ayat itu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri bersumpah atas dirinya Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur Tuhan yang mengatur disini siapa? Allah Aku yang bersumpah disini siapa? Allah apa pembuktiannya? tadi yang saya katakan kepada saudara Walillahimapissamawatiwamafil'ar kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi walillahimapissamawatiwamafil'ar yagafiru li man yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu gafurur rahim lillahi mafissamawatiwamafil'ar wa intu bedu mafi ampusikum awtukfu yukhasibukum bi'illah halo wa alaikumussalam assalamualaikum selamat siang putus-putus ala bro juma wa alaikum assalamualaikum selamat siang belajar nahum sudah pak wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh abang maskin belajar nahum dulu baru memahami ayat kuran itu senang kalau sekadar untuk memahami itu artinya pun ya payah jadinya untuk menjelaskan jadi anda lebih menguasai ya bro martin hebat ya kalau anda yang mau mengajari kami al quran ya enggak bukan bang handi maksud teman kita ini untuk untuk memahami ayat itu harus masuk ke ilmunahu nah kita tidak mungkin mengajari ilmunahu kepada saudara kita disini sehingga kita mencoba untuk menganalogikan dengan sederhana kan di ayat tadi sudah saya jelaskan walillahi mafis samawati wa mafil'ar kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kemudian Allah mengatakan di dalam surah al-ma'arij ayat 40 maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari nah sekarang ketika saya kasih analogi ya saya mengatakan aku berikrar demi demi ayah dari anak-anakku itu tidak akan aku lagi lakukan nah ayah yang saya maksud disini siapa Bang Handi Bang Jumah sendiri nah itu analoginya seperti itu ini saya mau naik sebentar aja Bang Jumah saya ini minta satu apa saya anak ini nama dia Luqman Muhammad Luqman Hamzah anak-anak saya saya minta doakannya mudah-mudahan jadi anak yang baik Amin Amin itu aja yang lain Amin Masya Allah bicara dengan Bang Jumah akhirnya dapat juga hari ini Masya Allah makasih abangku saudaraku sahabatku salam sama keluarga kiranya anak antum jadi anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbul Amin saya turun ya makasih waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi untuk menjelaskan Al-Quran kepada teman-teman kita Kristen itu bukan rananya nahu syarab karena mereka tidak akan bisa memahami itu jadi cukup yang tadi ya Bang Martin saya katakan ketika saya mengatakan saya berikrar atas nama ayah anak-anak saya saya tidak akan mungkin mengecewakan istri saya lagi nah ikrar saya itu atas nama ayah anak-anak saya itu ikrar saya sendiri karena ayah daripada anak-anak saya itu adalah saya padahal disitu ada dua oknum aku berikrar demi nama ayah dari anak-anakku aku tidak akan mungkin mau lagi untuk melakukan kesalahan yang sama nah itu berarti saya sedang melakukan satu negosiasi melakukan satu penjabaran melakukan suatu narasi apa pengurayan masalah terhadap oknum-oknum yang sedang saya bahas mungkin ada permasalahan yang sedang saya kaji dengan anak-anak saya istri saya mertua saya orang-orang tua saya sehingga saya mengatakan itu di hadapan mereka untuk menguatkan baiklah kalau begitu demi atas nama ayah dari anak-anakku aku tidak akan melakukan itu lagi itu berarti aku menguatkan keberadaanku sebagai ayah sebagai orang tua untuk melakukan sesuatu yang menurut saya harus saya lakukan nah inilah yang kemudian Allah terangkan dalam surah ini memang susah tapi mau kemana lagi ya harus saya jelaskan seperti itu karena kenapa Allah mengatakan di dalam surah Al-Musambil ayat 9 Rabbul Masyriki wal Maghrib la ilaha illa huwa ya Allah berfirman dialah Tuhan yang mengatur tempat terbit dan tempat benam tidak ada Tuhan selain dia maka jadikanlah dia sebagai pelindung itu jelas ya bang ya jadi disitu hanya hanya satu oknum jadi ketika anak saya mengatakan aku akan berlindung kepada kejahatan para perampok kepada dia ayahku berarti dia hanya berbicara kepada saya gitu kan Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa patta khizhu akila dialah Tuhan Timur dan Barat tidak ada Tuhan selain dia maka jadikanlah dia sebagai pelindung siapa dia itu Allah subhanahu wa ta'ala berarti yang tadi yang bersumpah itu siapa Allah itu sendiri apa buktinya la ilaha illahu begitu oke teman-teman Bang Handi Assalamualaikum Bang Zuma dan semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum dari Aceh sekalian semua kemana teman tadi itu itu malah berguna saya sampai pamit Assalamualaikum dari Aceh Bang Masya Allah iya waduh dari Aceh luar biasa Bang ini saya ingin bertanya saja tentang tentang room yang sudah pernah dialog antara room antara orang kita sama mereka-mereka yang sebalik daripada kita ya Bang ini detangnya ini Bang pernah gak Bang berdialog tentang masalah mengadu argumen yang pertama di pihak kita Islam itu mengadu argumen tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan daripada hadis untuk menjadikan satu dalil itu tentang keesahan keesahannya Allah SWT dan mereka juga memberikan dalil yaitu tentang keesahannya Yesus menurut mereka nanti saling menengkapi gitu Bang daripada hasil argumen kita masing-masing saling menengkapi itu pernah gak kayak kalau menurut saya sih kalau gitu lebih meresapi bagi penekut-penekut yang ada di bawah gitu Bang iya kalau gini iya silahkan Bang Handi silahkan kalau menurut saya selama saya bayi sampai umur sekarang belum pernah tuh ada umat Islam memperdebatkan atau diskusi atau apalagi berantem mengenai surat al-ikhlas Bang belum pernah saya denger tuh itu dari saya Bang Cuma lanjut iya jadi maksud Abang tadi ini antara kita dengan muslim iya iya jadi kalau disini ada ada konsep yang harus dipahami Yesus itu memang esah dalam arti kata pribadinya Yesus itu memang esah dia adalah manusia yang tidak bercampur baur dengan manusia lain dia esah dia berdiri sendiri diterangkan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan dikatakan lagi dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus jadi ada dua opnum disini yang berdiri sendiri itu masing-masing Bapak itu adalah berdiri sendiri dari segala aspek berasal daripadanya dan satu Tuhan yaitu Yesus menurut konsep mereka jadi Yesus itu esah Bapak juga esah iya maksudnya gini bang kalau udah memberikan dalil masing-masing kan masing-masing kan menguatirinya sendiri baik daripada pihak Islam maupun daripada pihak mereka Kristen nanti di ujungnya kita beri tanggapan bang mana yang lebih logikanya untuk mengesahkan Tuhan apakah Yesus ataupun Allah di pihak penonton itu lebih meresapi lebih bisa mendalami untuk memikirkan sebenarnya itu sangat bagus ini juga sudah sering bahkan setiap kita berdialog itu muatan dari tema ini sudah sering kita bahas bahwa Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bertuhan dan seterusnya mereka tidak akan mampu menunjukkan posisi dimana Yesus itu esah dalam perspektif sebagai Tuhan tidak mungkin pertama Yesus sendiri iman mereka sendiri dibanta oleh data dalam kitab mereka sendiri itu yang kedua pengakuan Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitabnya sendiri mengatakan dirinya adalah sendiri tidak tidak ada sekutu dan seterusnya jadi kalau mereka mau diajak keesaan Yesus versus keesaan Allah saya belum menemukan ada Kristen yang berani bahas itu itu sama halnya mereka menggali kubur untuk mereka masuk ke dalamnya kenapa mereka tidak berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus mereka tidak berani mengatakan itu karena kapan dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus maka Tuhan yang dua ini akan cemburu itu jadi jadi kalau berbicara mengatakan keesaan kayaknya susah kecuali mungkin pendeta siapa yang selalu menyanyi menyanyi tentang apa itu Bang Handi titit apa gitu pendeta kalau Henry itu bisa tapi kalau yang lain tidak ada yang berani ya itu aja Bang kalau menurut saya yang ingin saya sampaikan cuma disini yang mau naik saya kan tadi udah lama sih keminta-minta naik kan tapi gak diterima-terima gitu karena ada tamu yang lain mungkin ya kan ya cukup baiklah Bang Assalamualaikum mengatas waktunya salam dari Aceh Bang semoga sekalian selamat di dunia dan akhir salam sama saudara kita di Aceh ya salam kalau boleh saya tambahkan banyak ternyata pertanyaannya begitu saya kutip saja beberapa pendapat dari pendeta ya ada salah satu pendeta yang terkenal juga Yaakob Sulistio mengatakan begini nih videonya ada begitu bahwa kalau ada pendeta atau debater Kristen berdiskusi dengan debater Muslim dengan konsep yang tadi adalah konsep ketuhanan pasti mereka selalu kalah dan ngotot penyebabnya adalah bukan karena pendetanya yang kurang cerdas tapi landasan berpikirnya yang rapuh itu bukan pendapat kami loh ya pendapat Kristen itu pendetanya yang gitu kira-kira jadi jangan sekali-kali nekat berdiskusi konsep ketuhanan kalau Anda masih memasukkan Yesus dalam hal segitiga bermuda itu kira-kira begitu pendapat saya iya iya betul memang berat karena kenapa Bapak tidak memiliki aspek kemanusiaan Yesus memiliki aspek ketuhanan keilahian nah sekarang kalau kita berbicara Sang Bapak tidak memiliki aspek kemanusiaan Yesus yang manusia memiliki aspek keilahian sementara Bapak sendiri hanya ada sisi keilahian tidak ada sisi kemanusiaan Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi keilahian maka ketika dikatakan satu hakikat tidak nyambung karena Yesus ada sisi kemanusiaannya Sang Bapak tidak punya sisi kemanusiaan jadi dua pribadi yang sampai kapanpun akan tetap beda gitu Bang Handi oke mungkin ada teman kita yang ingin menambahkan silahkan sebelum kita pamit dan sering terpuruk dalam hal berargumentasi dan cenderung asumsi kenapa teman-teman begini bahwa kita sampai detik ini belum ada satu pun manusia di muka bumi ini bisa mengeliminasi bahwa Yesus itu pernah hidup di dunia berjenis kelamin laki-laki kalau sesuai dengan Bible mereka bahwa Yesus itu jasadnya tidak ada di bumi karena dia hidup kembali setelah mati tiga hari terangkat ke surga duduk di sebelah kanan terangkat bersama fisik-fisiknya artinya Yesus di surga itu masih berjenis kelamin laki-laki lengkap kecuali kulupnya tersisa hilang di bumi waktu di sunat delapan hari masih berjenis kelamin laki-laki sedangkan Bapak di surga itu tidak pernah mempunyai jenis kelamin mereka mengatakan itu roh nah kalau mereka mengatakan tuannya satu bagaimana menyatukan fisiknya Yesus terangkat terus rohnya Bapak apakah dimasukkan ke dalam fisik Yesus atau mereka berpisah disana menurut Erwin menyembah bahwa yang berkuasa itu yang disembah itu adalah Bapak tapi Yesus juga adalah Tuhan sebagai Mesias yang disembah juga jadi ada dua oknum yang ada di surga menurut Erwin menurut P.A. Tidak ada yang Bapak itu yang menyembah Bapak adalah Iblis hanya Yesus saja menurut Unitarian Yesus itu adalah utusan Bapaknya adalah yang disembah menurut Yesus only Yesus juga adalah segalanya menurut Samuelisian Bapak adalah segalanya tidak ada Yesus Bapak yang tertikam dan seterusnya tergantung denombang bagaimana menjelaskannya dan sampai detik ini repot repot dan repot kira-kira begitu apa lagi yang mau direpotkan eh jangan repot disini udah azan mungkin Bang Handi lanjut aja dulu sementara iya iya eh host kita tadi setitik embun enggak apa-apa kita nongki-nongki disini sementara menunggu azan atau gimana atau kami pamit enggak enggak boleh aja kalau di mute boleh malah host berterima kasih kalau masih mau disini ya oh ya Alhamdulillah silakan Bang Handi itu ada saudara kita Yosi beliau juga ada Kristen yang baik silakan yang baik hati tidak sombong terima kasih Ibu Seti Kampun yang telah memberikan kami tempat disini ya Pak Handi terima kasih kembali silakan silakan Pak ya halo Heriati iya 15 saya mau ngobrol sama Bang Jumah Bang Jumah masih coba di disenggol dulu masih ada Bang Jumah Bang Jumah kembali mbak disana disana dari tadi aku minta dinaikin kenapa mbak Heriati muslim ya mbak enggak saya enggak punya agama enggak punya agama enggak mau ditanyai mbak enggak enggak mau saya mau ngobrol sama bangju suara ibu kecil banget jangan menyen-menyen suaranya satu dikade dikit kenapa aduh belum mandri ini sudah mandri kah belum mandri aku cuma tahu mandri doang karena suamiku penat tugas di makasas kenapa ibu tidak punya agama kenapa enggak itu udah lama makanya ada tiktok belajar belajar oh begitu dari kalau iya sama saya saya tetangga sama banjuma di makasar bu banjuma itu di blok enggak enggak saya kasih tahu dulu iya banjuma banjuma itu rumahnya di blok A aku di blok B jadi 1 blok doang gitu bukan saya itu bukan dari makasar kalau misalnya lagi ditugasin di makasar ya saya nyumut nyumut kalau saya lagi ditugasin di bandung ya saya ngomong damang damang jadi saya terus asli ibu apa sebenarnya suku mana aslinya ibu enggak usah dikasih tahu aslinya kalau ibu mau sunda mau jawab di jawa saya sekarang lagi tugas di jawa suami saya enggak enggak usah disebut lah ya oke lah begitu ya udah kembali saya cuma mau cerita gini oke silahkan gini gini saya nih sebagai penikmat gini gini memang kalau saya enggak ngerti ini romnya tadi lagi si agama kah atau lagi debat kah saya enggak ngerti kok memang lagi menyiarkan agama lebih mudah dimengerti itu bila bila enggak menggabung gabungkan kayak tadi ada orang nanya bang cuma menjawab versi muslim itu bagus ya memang orang bertanya menurut agama muslim dijelaskan itu itu bagus itu tapi ketika jangan jadikan agama misalnya saya jangan jadikan agama saya untuk mengukur agama orang lain itu tidak bisa saya tahu agama A itu tidak agama itu kacau mengapa beragama agar manusia tidak kacau oke ketika kita beragama kita tidak bisa mengaduk-aduk agama kita untuk dijadikan acuan sebagai suatu acuan untuk mengukur ke agama yang lain itu tidak bisa dan orangnya tidak akan bisa menerima sebaiknya masing-masing menceritakan keindahan agama masing-masing gitu setahu saya sih kayak gitu jadi tidak jadi sudah ngomong keras juga tidak ada guna kalau kalau sampai ngomongin kesana kesini comos saya juga ya saya juga tidak punya agama tapi kan waktu saya sekolah kan kita harus memilih agama benar tidak mungkin saya waktu sekolah saya ngomong tidak beragama tidak ada kali sekolahan yang menerima jadi dulu kan saya juga pernah sekolah pernah belajar agama dulu enggak enggak ibu biar enggak kepanjangan ibu harus pahami dulu arti agama itu agama itu tidak agama itu kacau agama itu agar tidak kacau artinya kalau tidak beragama artinya kacau saya baru pulang dari Eropa Timur tanggal 10 Oktober ini saya ditanyain terus kenapa kenapa faktor apa yang menyebabkan ibu tidak beragama kenapa ya itu ya panjang nanti orang keburu sholat kelewat sampai di kota surat du sobat asar juga agak kelar ceritanya penyebab utamanya saja apakah karena saya kasih pilihan faktor kemalasan atau karena masa bodoh atau karena memang cuet cuet aja gitu enggak ini ada yang ngomong heriyati duduk aja di sudut enggak saya tidak suka ya enggak usah didengarkan itu enggak usah didengarkan itu bu oh itu enggak usah ya jangan terlalu gini aja apakah karena pernah ibu trauma dalam suatu agama atau memang ibu enggak sih saya enggak pernah trauma dalam suatu agama saya juga udah dibawa ke psikolog terkenal di negeri ini kenapa saya bisa enggak beragama iya saya berobat lama kenapa saya bisa enggak atau pernah tersakiti saya punya logika enggak saya punya logika yang yang mengampaui manusia jadi semua saya kaitkan dengan logika semua saya kaitkan dengan logika gitu tidak ada jadi saya cuma menceritakan tadi dia bilang turunin aja saya kasih tau sebaiknya ayah menyiarkan suatu aliran gitu agama sendiri aja dijelasin misalnya kayak menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad yang apa tuh sidik amanah tablet atau tapi ibu masih percaya tapi ibu masih percaya ada tuhan tidak usah mencombok sana-sini karena iya tapi ibu masih percaya tapi ibu masih percaya ada Tuhan pencipta alam semesta masih percaya saya baru percaya waktu itu saya pernah nanya saya dipanggilin orang ya saya diceritain ya sejak itu saya bilang saya percaya ada Tuhan tapi kenapa kalian pada saling berantem gini makanya kalian menceritakan yang di posisi kalian aja satunya lagi di posisi yang satunya jadi orang yang seperti saya saya jadi bisa denger sendiri enggak ini maksudnya apa setahu saya juga misal misal contoh ya agama Kristen ya dia itu dia kan punya apa yang namanya punya alkitab yang ada bunyinya Bible tapi di samping Bible ya keren punya Bible di samping yang dia katakan itu saya juga pernah nanya ini artinya apa jadi dia itu ada suatu romo ada suatu pastor ada suatu pendeta yang akan menjelaskan setiap bunyi-bunyi itu jadi dia itu punya arti untuk setiap bunyi-bunyi itu tentu aja bila ada orang lain yang mengartikan tidak sesuai dengan apa yang dia 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 tahu artinya darah itu dia pasti menolak enggak akan ada enggak akan ada terjadi titik temu ya pasti menolak orang tersebut jadi ya itu memang indahnya itu cerita masing-masing punya keindahan satunya lagi ceritain punya keindahan ada juga orang-orang yang kayak saya seneng kayak gini ya seneng pengetahuan ya saya dengerin dari semua karena saya juga menghargai semua agama nama saya ini saya tidak pernah menghindar satu agama semua agama itu bagus iya ijin bu ya tadi ibu mengatakan ibu masih percaya adanya Tuhan gitu ya Tuhan itu kan yang menciptakan manusia kan gitu ya bu nah Tuhan itu menurunkan aturan untuk manusia supaya manusia ini ada yang mengaturnya karena manusia ini kan di dalam hati manusia itu ada priwil ada kebebasan makanya diberi aturan aturan itu adalah agama itu supaya tidak kacau apa isi aturan itu ada perintah ada larangan ada pemberitahuan sejarah-sejarah atau kisah para nabi dan seterusnya disana nah kalau di islam itu aturannya itu ada di al-quran diperjelas sebagian dari hadis gitu ya tuh kalau di islam gitu loh nah supaya kami umat uslim ini bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil yang mana yang haram yang mana yang halal yang mana yang wajib yang mana yang sunnah nah disinilah kita harus belajar kitab suci itu betul gitu loh nah kalau ibu hanya sebentar bu kalau ibu hanya bertuhan tidak ada yang atur artinya ibu dalam hal ini selalu bebas tidak bisa ada mengikuti aturan dari sang pencipta sedangkan menurut saya tadi kan bu kita diciptakan tuh harus mengikuti aturan yang menciptakan kita ya itu saya tahu maksud saya tadi saya aduh kenapa ibu yang sewat saya memang gak sewat cuma saya ceritain lebih mudah diterima bila satu orang jadi misalnya kita kan memberitahu misalnya nih ya Pak Handi Pak Handi itu nabrak saya kalau saya makin-makin Pak Handi lu nabrak gue gimana sih kan Pak Handi gak nerima coba kanya Pak Handi kamu nabrak aku nih aku jatuh oh iya ibu maaf kan lebih gampang diterima kan isi listening kan gitu loh gini-gini ibu saya tanya dari mana ibu mengetahui kalau ada hal baik dan buruk ibu yang memberi info kepada ibu hal yang buruk baik dan buruk siapa bu siapa yang baik siapa yang buruk siapa yang memberitahu ibu dalam diri saya saya punya nilai nilai dari mana panduannya sehingga saya tahu nilai itu baik nilai itu buruk dari mana dalam diri ibu tahu itu apakah dari luar atau dari mana saya juga udah berobat ke dokter oh iq begitu ya jadi saya enggak enggak saya enggak beriq tinggi normal normal saya cuma saya cuma kemampuan berlogikanya terlalu tinggi oke nah kalau ios kenapa katanya jadi ibu jadi ibu heriyati ini enggak membutuhkan sebentar bu dengar dulu bu jadi ibu heriyati ini aku tidak bisa bicara kepada suami aku kenapa kenapa jadi ibu heriyati ini tidak membutuhkan ekstern dari mana-mana bersumber dari dirinya sendiri gitu salam sama suami ibu enggak bukan tuh saya enggak bukain pintu ternyata bukan suamiku untuk bukan suami gini jadi ibu mendapatkan ilmu itu dari diri sendiri atau dari ekstern bu eh ini damar coba ibu jujur agamnya apa diskusi enak ini saya kita tahu ya saya jujur saya tidak pernah ibu gak usah baca di bawah atuh ibu ngobrol sama saya disini iya iya gak usah dengerin itu ya iya ibu ibu ngobrol di bawah kalau mau ngobrol di bawah ibu turun aja ketik-ketik di bawah gitu loh iya oh gitu ya iya saya gak tahu caranya ini aduh kumah iya ada tangan bukan saya cuma bilang sebaiknya suaranya kecil ibu jangan menyemennya itu ah gak kedengeran ntar ya terus taruh aja disitu dulu ya ibu nih kumah ya bontaka dango apa kenapa pak i don't listen you voice me ah because never habis di kosmeng ada bang rumah apa kabar bang semua disini salam sehat semua ya alhamdulillah sehat bang ini sama edukasi beriati beriati juga cuek wana ibu ini enggak lah saya cuma bilang sebaiknya ikutin rulurnya aja enggak usah ngerempet yang tapi sih saya tidak pernah bu jangan menyemenya suaranya ibu gede napa bilang kalau tidak menyerempet ke agama yang lain ini tidak akan ada esensinya ini diskusi tidak akan ada yang bisa dipertanyakan dari masing-masing agama kalau saya berpikir kali tadinya disini kalau mau menceritakan keindahan musli terus sebentar saya kira sebentar ya saya kira kalau menci agama masih masih iya jangan menyemenya tua bu saya aduh bu jangan menyemenya budain sebentar jangan takut sama orang ibu harus punya pendirian dong gitu biar orang tahu ibu itu tidak beragama gitu jangan tahu ibu seluruh tetangga saya saya menunggal juga ada yang nguburin tetangga saya semua sudah tahu masalahnya apa masalah saya bilang tadi sebaiknya kalian bila berdiskusi menciarkan agama kalian masing-masing saja sehingga orang lain mendengarkan aduh pelan banget bu aduh ini susah bu kita mau bu bu gak bisa nih ada orang saya kasih tahu saya tidak bisa bicarakan semaranya ya sebentar saya buka pintunya ya iya pak bentar bentar biar bentar pak oh iya tanya pergi loh aduh iya pak gimana mau ngomong gimana pak ibu cari tempat dulu yang aman bu biar suara ibu gak menyek menyek gitu loh gak bisa ada tetangga saya udahlah saya tutup dulu gak bisa ibu suara ibu kecil gak kedengeran aku tidak kedengeran bu sulit ini udah turun dia aduh ibu itu ngomong apa sih gak dia tidak beragama karena yang dia dapat itu dari dirinya sendiri ini agnoctis agnoctis gaya baru tapi di apa ya agnoctis salah arah gitu makanya agnoctis itu setuju bang sama ini konsep rum debat agama tuh ya itu dia katanya ini kan lintas agama ya gitu loh jadi kalau ada Kristen ya kita diskusi gitu loh ibu tidak beragama ya kita edukasi gitu tapi jangan curhat minyek minyek curhat minyek minyek kayak apa gitu takut amat sih sama orang harus percaya diri dong bu kalau ibu dibawa percaya diri ibu tidak beragama agnostik yaudah ibu percaya Tuhan tapi gak mau diatur kau udah bilang tadi ibu percaya adanya Tuhan pencipta alam semesta tapi ibu gak percaya aturan Tuhan yang ada di kitab suci itulah orang tidak mau beragama gak mau diatur kenapa gak mau bangun subuh malas gak mau sholat malas itu gak mau bersakat malas gak mau itu agama yang atur itu bagaimana menikahnya ibu ini menikahnya dengan cara alam kali ya seperti binatang begitu karena di islam itu diatur bagaimana menikah nah bagaimana dia menikah dengan suaminya kalau tidak percaya Tuhan sedangkan dalam pernikahan itu ada ikrar yang kita baca siapa yang menulis ikrar itu dari mana itu semua nah ibu ini harusnya kalau tidak beragama hidupnya itu di alam di alam hutan belantara sana kenapa karena semua yang ada di muka bumi ini itu loh sudah diatur oleh al-quran dan hadis tidak ada yang luput dari itu jadi jangan merasa sombong merasa angkus saya ini gak beragama tapi kehidupan sehari-hari anda itu ya terapiliasi dengan muslim dengan islam gitu loh gak boleh juga munafik begitu sekalian kalau anda tidak beragama jangan berkata-kata karena suara anda itu diciptakan oleh sang pencipta jangan berkata-kata sekalian mingkem itu congor jangan dipakai ngomong oke selamat pagi semua ya selamat siang ini ini ada yang kristen atau muslim semua islam semuanya itu cuma saya yang kristen kayaknya cuman pak siapa ini pak cuman pak yashinoya disini yang kristen oh iya iya gak apa-apa saya mau bertanya ada ajalnya kalau begitu apa pak boleh kan saya bertanya ini tapi ya saya kan juga masih belajar dan saya juga masih banyak penasaran ya mungkin ada jawaban-jawaban yang nanti saya dengar nanti apakah itu apa namanya sesuai dengan jawaban itu sesuai dengan keinginan saya atau bagaimana atau jelas atau bagaimana nanti tolong jawab aja ya mohon kalau saya salah-salah masih belajar soalnya saya kemarin juga belajar sama bang suma ini kasih pelajaran baik di dalam apa yang kita yang kemarin bang suma saya udah dapat sih ada jawaban-jawabannya tapi bang suma juga luar biasa sih menurut saya banyak ilmunya itu halo bang suma bang suma lagi sholat pak sebentar tanya aja pak dia denger kok loh ya ya apa-apa pertanyaan saya ini sederhana aja apa namanya kan saya baca buku nih baca buku baca terus kadang dengar-dengar agama agama islam itu udah udah lama ada ada atau bagaimana bang maksudnya dari Adam dan Hawa atau dari Abraham atau bagaimana bang ciri-kiri jadi jawab tadi udah dijawab bang Joma ya jadi diulang lagi ya pak ya udah berapa kali silahkan oh iya oh iya oh iya sesuanya baru masuk aduh dobel suara assalamualaikum assalamualaikum yang baru selamat siang dokter rusema itu dokter rusema assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi libur dok bisa bisa saya jawab itu jawab dok silahkan dok saya udah jawab tadi beberapa kali juga silahkan dok iya oh iya makasih pak makasih pak iya kata islam itu adalah kata yang tunduk dan patuh kepada satu-satunya samaha pencipta jadi orang yang tunduk patuh kepada samaha pencipta namanya islam islam nah ajaran para nabi dari dari adam sampai nabi terakhir baginda nabi Muhammad itu ajarannya adalah tunduk patuh kepada samaha pencipta itu namanya islam tetapi syariah ya syariah agama namanya organisasi maksud saya agama itu sudah ada lama agama islam organisasinya atau baru nanti organisasi tidak islam itu bukan organisasi bro kan agama itu satu percuma sesungguhnya agama di sisi Allah cuma islam jadi agama ini 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 belum paham dia gitu ya